Oke, terus kita mulai nih ngobrol soal kisahnya Dodi yang dulu pernah jadi korban bullying gitu. Nah, Dodi sendiri ini kan lagi viral ya soal pengalamannya yang dulu. Boleh nggak sih diceritain dulu gimana sih dulu tuh kisahnya? Itu tuh kamu waktu sekolah SMP atau SMA ya? Dari SMP, dari SD sih kak sebenarnya. Cuman kan kalau kita kecil ini kan waktu pas SD ini kan belum terlalu ah masa bodoh kan gitu. Ya udahlah mungkin mereka bercandaan atau gimana. Terus setelah waktu pas udah kepikiran itu, waktu pas denger kata-kata dari temen itu SMP lanjut ke SMA. Karena aku ingat kali tuh waktu pas SMP, aku itu dulu pendek kak. Sekarang aja udah mulai agak-agak tinggi kan SMP. Tahu aku masih pendek kali, kurus. Ya kayak di video itu, kurus lagi sebenarnya SMP lebih pendek lagi, lebih hitam lagi. Karena emang di wilayah itu kan biarannya kan panas gitu. Jadi waktu pas di SMP itu, di MTS ya kan, waktu pas di MTS, teman aku itu sempat, aku ingat banget kata-kata teman aku sampai bilang gini, aku itu penasaran sih nanti gimana sih nanti pacarmu, nanti gimana sih istrimu, kayak gitu. Saking mereka menganggap art itu bener-bener kayak jelek di mata mereka gitu kan. Secara fisik ya, secara fisik gitu. Aku ingat kali kata-kata teman aku. Lalu lanjut di SMA juga, aku kan aktifnya itu kan di bidang tari, di bidang seni lah kan. Kayak paduan suara, kayak tari. Dan juga seni-seni yang lain kan gitu. Di bidang nasib juga, di salah satu daerah saya juga, di desa Piasaulu, saya sebagai pelatih, pelatih nasib kan gitu. Namanya kita sebagai pelatih, jadi kita itu harus bisa semua, Kak. Mulai dari untuk make up, mulai dari untuk mendandani, karena yang aku latih ini cewek gitu. Karena untuk mengatur cowok ini susah kan gitu. Untuk di organisasi, mengatur cowok ini susah. Lebih gampang lagi mengatur cewek kan gitu. Jadi aku latih lah ini cewek. Alhamdulillah yang aku latih ini, mendapat duara semua. Jadi mulai dari konsep baju, mulai dari make up. Make up mungkin kan main gel muah. Cuma kalau untuk pemakaian jilbab, itu aku juga yang memakai kan, yang bantu-bantu mereka juga. Jadi masyarakat sekitar itu menganggap aku itu, Kak. Kamu ini terlalu berlebihan sekali, terlalu ini dan terlalu ini gitu. Dan juga ada juga karyawan dari orang tua aku, pernah juga selalu mengejek-ngejek aku itu. Kalau aku pulang sekolah, selalu dibilang, banci ya, banci ya, banci gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.